Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Di angka dari karya besar S.H.Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Arya Manggada Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-155 Selamat menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Panembahan leptogati yang bertempur dengan mantap Tidak terlalu banyak bergerak Tetapi setiap ayunan tangannya Seakan-akan tetap menghamburkan angin yang tajam menusuk kulit Sementara itu Kiai Banyu Bening Adalah orang-orang yang berilmu tinggi Panembahan leptogati yang semula meragukan tingkat kemampuan Kiai Banyu Bening Sebagaimana Kiai Banyu Bening yang menganggap bahwa lawannya bukan panembahan leptogati yang sebenarnya Sehingga tataran ilmunya juga tidak akan terlalu tinggi Harus mengakui bahwa mereka telah salah hitung Panembahan leptogati harus mengakui kelebihan Kiai Banyu Bening Sedangkan Kiai Banyu Bening harus mengakui kelebihan lawannya Apakah ia panembahan leptogati yang sebenarnya atau bukan Dalam pada itu Kiajar pangguan serta orang-orang yang tinggal di rumahnya Ternyata tidak mampu melihat apa yang terjadi di dalam lingkungan dinding padibukan Mereka pun tidak dapat lebih mendekat lagi Jika mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran itu Karena itu Maka yang dapat mereka lakukan adalah menunggu Apa yang akan terjadi dalam pertempuran yang melibatkan banyak orang itu Manggada dan Laksono yang bersembunyi di dalam gerumbul perdu bersama Kipandi dan kedua ekor harimaunya Mengamati burung-burung elang yang beterbangan di atas padibukan Dari gerak burung-burung elang itu Mereka rasa-rasanya dapat menduga Apa yang telah terjadi di padibukan Burung-burung yang semula berterbangan berputar-putar itu Kemudian telah nampak menjadi gelisah Burung-burung itu terbang semakin rendah Sekali-sekali burung-burung itu menukik dalam sekali Bahkan seakan-akan Hilang di belakang dinding padibukan Namun kemudian muncul kembali dan terbang semakin tinggi Burung-burung itu tentu telah melibatkan diri Berkata Manggada hampir berbisik Iya sahut Laksono Agaknya pertempuran pun menjadi semakin sengit Burung-burung elang itu cukup berbahaya Desis Manggada kemudian Laksono mengangguk kecil Namun kemudian dahinya berkerut ketika ia melihat kegelisahan burung-burung itu menjadi semakin meningkat Burung-burung itu menyambar-nyambar dengan cepatnya Bahkan burung-burung itu pun telah memberikan isyarat tidak saja dengan geraknya Tetapi burung-burung itu mulai berteriak-teriak dengan suaranya yang nyaring Kuku-kukunya yang dipertajam dengan baja itu menjadi semakin berbahaya Sayang Berkata Manggada Kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam padipokan itu Kita akan mendengar dari Kiwarono Sahut Ki Pandi Bagaimana jika Kiwarono terbunuh dalam pertempuran itu Mudah-mudahan ada orang lain yang mengambil alih tugasnya Jawab Ki Pandi Manggada dan Laksono mengangguk-angguk Namun keduanya nampak menjadi tegang Sementara itu burung-burung elang itu pun menjadi semakin sibuk pula Sebenarnya lah pertempuran di dalam padipokan itu menjadi semakin sengit Para cantrik padipokan Ki Yai Banyu Bening Benar-benar memanfaatkan medan untuk mengimbangi kelebihan kemampuan lawan-lawan mereka Sambil bertempur mereka berlari-larian di antara bangunan yang ada di padipokan Namun kemudian kelompok-kelompok yang lain menyerang dengan tiba-tiba muncul dari balik pintu Dengan demikian maka para pengikut panembahan leptogati menjadi sangat sibuk menghadapi mereka Karena itu pawang burung-burung elang itu telah melibatkan burung-burungnya dalam pertempuran Bagaimanapun juga burung-burung elang itu berpengaruh pula Kukunya yang dipertajam dengan ujung-ujung baja yang runcing sangat berbahaya bagi para cantrik Kuku-kuku itu dapat menghunjam ke kulit daging para cantrik jika mereka gagal menghindar Dalam pertempuran yang semakin sengit itu, panembahan leptogati masih saja bertempur melawan Kiai Banyu Bening Keduanya bukan saja meningkatkan kemampuan mereka Tetapi mereka sudah mulai merambah ketataran ilmu yang lebih tinggi Kiai Banyu Bening meloncat-loncat di sekitar bangunan yang dikeramatkannya Sebuah nisan kecil yang berada di atas lembaran bangunan dari yang agak tinggi Bahkan Kiai Banyu Bening seakan-akan selalu menjaga jarak dengan bangunan itu Bangunan yang menurut Kiai Banyu Bening adalah kuburan anak bayinya yang terbunuh di dalam nyala api Dalam pada itu, panembahan leptogati telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi Dengan ilmunya panembahan leptogati berusaha untuk segera menghentikan perlawanan Kiai Banyu Bening Tetapi Kiai Banyu Bening ternyata masih mampu mengimbanginya Sehingga dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit Sementara itu, pertempuran di Padipokan itu masih berlangsung terus Korban berjatuhan semakin lama menjadi semakin banyak Tubuh yang berbucur lintang bertebaran di mana-mana Sebagian masih mengerang kesakitan Bahkan mereka masih mencoba merangkak mencari perlindungan dari teriknya matahari Namun yang lain sama sekali sudah tidak bergerak lagi Panembahan leptogati yang berilmu sangat tinggi itu Telah mengambil keputusan untuk segera mengakhiri perlawanan Kiai Banyu Bening Karena itu, maka ilmunya pun menjadi semakin meningkat Sejalan dengan kemarahan yang semakin menghentak di dadanya Tetapi Kiai Banyu Bening yang menyadari bahwa para pengikutnya semakin banyak yang menjadi korban Telah mengerahkan segenap kemampuannya pula Dengan demikian, maka benturan-benturan yang terjadi di antara keduanya pun menjadi semakin sengit Kekuatan dan kemampuan panembahan leptogati yang memanjat sampai ke puncak Telah mendesak Kiai Banyu Bening beberapa langkah surut Namun Kiai Banyu Bening yang bertempur di dekat alas nisan bayinya itu Mampu menunjukkan kelebihannya pula Dalam keadaan yang memuncak itu Maka panembahan leptogati pun telah merambah ke ilmunya yang jarang ada duanya Dengan mengerahkan ilmunya Panembahan leptogati telah menghentakkan kedua tangannya Dengan telapak tangan menghadap ke arah Kiai Banyu Bening Tetapi Kiai Banyu Bening tanggap akan serangan itu Dengan cepatnya Kiai Banyu Bening meloncat berlindung di balik nisan kecilnya Serangan panembahan leptogati itu telah membentur bangunan alas nisan kecil Tetapi bangunan itu sama sekali tidak menjadi goyah Bahkan dari balik bangunan itu Kiai Banyu Bening telah membalas menyerang Dari tangannya seakan-akan telah memancar segenggam pasir yang membara Panembahan leptogati yang melihat serangan itu meloncat menghindar Ia harus menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali Ia sadar bahwa serangan itu merupakan serangan yang sangat berbahaya Seputir saja pasir yang membara itu mengenai kulitnya Maka pasir itu seakan-akan mampu melubangi kulitnya Dan membuat liang pada dagingnya Iblis kau Banyu Bening Kesis panembahan leptogati Menyerahlah kau akan menjadi korban yang pertama dari padepokan ini bagi bayiku Panembahan leptogati tidak menjawab Namun serangannya telah meluncur kembali dari kedua telapak tangannya Sekali lagi kiai Banyu Bening bersembunyi di balik bangunan alas nisan bayinya itu Namun panembahan leptogati dengan cepat meloncat mendekat Ia berusaha untuk tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk menyerang Karena demikian ia melihat kemungkinan kiai Banyu Bening itu menyerang Dengan menaburkan bubuk pasir yang bagaikan membara itu Panembahan leptogati telah mendahulunya Dengan demikian pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin seru Kiai Banyu Bening masih saja melingkar-lingkar di sekitar bangunan alas nisan anaknya Namun setiap kali ia menyerang Serangannya pun selalu gagal Dalam keadaan yang demikian Maka panembahan leptogati itu telah mempergunakan kemampuannya yang lain Tiba-tiba saja maka panembahan leptogati itu Melenting bangkit pada jarak kurang dari selangkah dihadapan kiai Banyu Bening Kiai Banyu Bening tidak mempunyai kesempatan lagi Ia sempat memandang wajah panembahan leptogati dengan sorot mata bagaikan membara Tetapi ketika panembahan leptogati menarik kerisnya Maka kiai Banyu Bening itu pun jatuh terkulai di tanah Panembahan leptogati termangu-mangu sejenak Dipandanginya tubuh kiai Banyu Bening yang terbaring di tanah Setan kau Keram panembahan leptogati Kau terlalu cepat mati Sehingga kau tidak sempat mengagumi kemampuanku yang tidak ada duanya Sementara itu orang-orang yang bertempur di sekitarnya melihat Bahwa panembahan leptogati telah berhasil mengakhiri perlawanan kiai Banyu Bening Beberapa orang pengikut panembahan leptogati pun telah bersorak meneriakkan kemampuannya Sementara itu para cantrik dan pengikut kiai Banyu Bening menjadi kebingungan Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Tanpa pimpinan kiai Banyu Bening Maka para cantrik itu bagaikan lidi tanpa ikatan Namun dalam pada itu Beberapa orang yang telah mengikatkan diri dengan Kiwarono Berusaha untuk menghindar dari pertempuran Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan Berlindung di belakang keadaan medan yang kurang dipahami oleh para pengikut panembahan leptogati Mereka berusaha melepaskan diri Seorang di antara para cantrik dengan cepat berusaha menemui Kiwarono Yang bertempur justru di belakang pada pokan itu Kiwarono yang pernah mendapat peringatan dari Ki Pandi tentang kelebihan panembahan leptogati Dan para pengikutnya Sehingga Kiwarono telah mempersiapkan diri Untuk mengambil langkah-langkah tertentu Karena itu Demikian seseorang memberitahukan kepadanya Bahwa Kiai Banyu Bening telah terbunuh Maka hilanglah beban yang menggantung di bunda Kiwarono Untuk membela Padepokan yang pernah dihuninya itu Karena itu Maka ia mulai melaksanakan rencananya Untuk meninggalkan Padepokan Yang sudah tidak mungkin dipertahankannya lagi itu Karena itu Maka Kiwarono itu Harus bergerak dengan cepat Sebelum panembahan leptogati Mengambil langkah-langkah sepeninggal Kejai Banyu Bening Dengan beberapa orang yang telah mengadakan persetujuan sebelumnya Maka Kiwarono berusaha untuk mengataukan medan Mereka bertempur sambil berlari-lari seakan-akan tidak menentu Mereka menyerang dan menghilang di antara bangunan yang ada Irama pertempuran memang terasa meningkat Justru setelah Kejai Banyu Bening terbunuh Tetapi pada saat itu pula Beberapa orang tantrik telah membuka pintu gerbang putulan di sisi timur Di sisi yang justru nampak sepi Karena pertempuran yang terjadi di Padepokan itu Seakan-akan menghindari tempat itu Kiwarono lah yang sengaja mengatur Agar para pengikut Kiyai Banyu Bening itu Memancing lawan mereka menjauhi tempat itu Irama pertempuran yang menjadi semakin cepat itu Ternyata menjadi isarat bagi para pengikut Kiyai Banyu Bening Yang sependapat dengan Kiwarono Dengan cepat mereka telah menuju ke pintu gerbang putulan di sisi timur itu Pada saat itu terdengar beberapa orang pengikut panembahan Leptugati Meneriakkan peringatan kepada para penghuni Padepokan itu Agar mereka menyerah Yang menyerah akan mendapat pengampunan Serta kesempatan untuk mengabdi kepada panembahan Leptugati Teriak beberapa orang pengikut panembahan Leptugati Beberapa orang yang putus asa memang telah menyerah Tetapi mereka yang sependapat dengan Kiwarono Telah berusaha melarikan diri lewat pintu putulan yang telah terbuka Para pengikut panembahan Leptugati ternyata tidak mengejar mereka yang melarikan diri tercereberai Para pemimpinnya menganggap hal itu tidak perlu dilakukan Seorang di antara para pemimpin itu berkata Biarlah mereka lari Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi Kita sudah banyak kehilangan Jangan ditambah lagi dengan melakukan hal-hal yang tidak berarti Meskipun demikian Beberapa ekor burung elang yang melayang-layang di udara Telah mengamati orang-orang yang melarikan diri itu Burung-burung itu pun telah memencar pula Sebagaimana orang-orang Padepokan Yang melarikan diri itu memencar Tetapi burung-burung elang itu pun Akhirnya melepaskan pengawasan mereka Dan kembali ke Padepokan Ki ajar pangguan dan orang-orang yang tinggal bersamanya itu Mengamati pertempuran itu dengan tegang Mereka melihat burung-burung elang itu menghambur berterbangan Karena itu Maka mereka pun telah menduga Bahwa Kiwarono dan orang-orang yang sependapat dengannya Telah melarikan diri dari Padepokan itu Mudah-mudahan Kiwarono berhasil Berkata Ki Pandi yang juga dicekam oleh ketegangan Manggada dan Laksono menarik nafas Dalam-dalam Seakan-akan ingin mengurai ketegangan yang mencekam jantungnya Agaknya Kiwarono sudah keluar dari Padepokan lewat Pintu Regul Butulan Desis Manggada Mereka melihat beberapa ekor burung elang itu telah menukik dan tidak nampak naik ke udara lagi Bahkan akhirnya burung-burung elang itu telah tidak nampak lagi Paterbangan di atas Padepokan itu Pertempuran telah selesai Berkata Ki Pandi Iyah Suara Manggada merendah Kita tidak tahu Apa yang telah terjadi di dalam Padepokan itu Dalam Pada itu Sebenarnya lah Panembahan Leptogati telah memerintahkan para pengikutnya Untuk memberi kesempatan kepada para pengikut Kiai Banyu Bening Untuk menyerah Mereka termasuk dalam rencana Panembahan Leptogati Untuk memperkuat diri Pada saat-saat mendatang Panembahan Leptogati tentu akan melakukan kegiatan-kegiatan Dan kerja keras untuk membangun kembali Pengaruhnya di kaki gunung lawu itu Tetapi siapa yang mencoba menentang dan berkhianat Mereka akan dihabisi dengan cara kita Berkata Panembahan Leptogati kepada para pengikutnya Dalam Pada itu Untuk beberapa saat Ki ajar pangguan dan orang-orang yang tinggal di rumahnya Masih menunggu Namun kemudian ketika mereka melihat Pintu gerbang padepokan itu ditutup Maka mereka pun mulai beringsut untuk meninggalkan tempat itu Sementara itu Dengan tidak terasa matahari telah turun di sisi barat langit Rasa-rasanya hari demikian cepatnya beredar Ketegangan yang mencegam agaknya membuat mereka lupa akan waktu Seperti yang sudah disepakati Maka mereka pun mengendap-endap meninggalkan tempat mereka mengamati pertempuran yang terjadi di padepokan ini Menuju ke padukuhan kecil yang tidak terlalu jauh dari padepokan itu Yang direncanakan akan menjadi landasan pertahanan kedua Kiwarono Ketika Ki pandi Manggada dan Laksono sampai kesanggar di padukuhan kecil itu Ternyata Ki lemah telah setelah berada di tempat itu Dan berbaring di atas alas yang sering dipergunakan untuk mengorbankan persembahan Kau sudah ada di sini? Bertanya Ki pandi Malas untuk meneruskan melihat tontonan yang tidak menarik Berkata Ki lemah telus Lalu katanya pula Aku tidak melihat apa-apa Selain dinding padepokan dan burung-burung elang Dari antara daun pintu yang terbuka Aku hanya melihat orang-orang berlari-larian kacau balau tidak menentu Kau tidak melihat pertunjukan terakhir Bertanya Ki pandi Apa? Pembantean di depan pintu gerbang Tidak Jawab Ki pandi Jadi apa? Bertanya Ki lemah telus pula Burung-burung elang itu mempertunjukkan permainan yang menarik Mereka seakan-akan menarik di udara Mengamati orang-orang padepokan yang melarikan diri dari udara Aku sudah sering melihat burung elang memburu anak ayam Nah, bukankah kira-kira juga hanya seperti itu? Tidak Jawab Ki pandi Sejenak kemudian Maka satu demi satu orang-orang tua yang tinggal di rumah di ajar pangguan itu telah datang Mereka pun kemudian telah duduk berbincang untuk menyesuaikan pengamatan mereka Atas padepokan yang dalam waktu kurang dari sehari itu telah dihancurkan oleh panembahan leptokati Mereka sepakat untuk mengambil kesimpulan bahwa Kiai Banyu Bening tentu sudah terbunuh Orang seperti Kiai Banyu Bening itu tentu tidak akan menyerah Berkata Ki Sambi Pito Iya Ki ajar pangguan mengangguk-angguk Seandainya ia menyerah Maka ia tentu akan dihabisi pula oleh panembahan leptokati Kami menunggu Ki Warono Berkata Ki Pandi Kemudian Ki lemah telah siang masih saja berbaring di tempatnya menyahut Orang itu sudah mati Dari mana kau tahu? Bertanya Ki Pandi Perang antara orang-orang berilmu hitam Biasanya tidak ada yang tersisa Yang kalah akan ditumpas sampai habis Tetapi Ki Warono dan orang-orang yang sependapat dengan pendiriannya itu Akan melarikan diri Tetapi semua akan mati Belum lagi bibir Ki Lemah Telos itu terkatuk Dari rekel sanggar itu Telah muncul tiga orang yang melangkah dengan hati-hati Memasuki sanggar itu Ki Warono Berkata menggada dengan serta-merta Ki Lemah Telos yang berbaring itu tiba-tiba telah bangkit Dilihatnya tiga orang melangkah memasuki sanggar itu Dalam keadaan yang letih Ki Warono sendiri nampaknya telah terluka Meskipun tidak terlalu parah Inikah orang yang kita tunggu? Bertanya Ki Lemah Telos Iya Jawab Ki Pandi Ternyata Ki Warono selamat Satu kelainan Desis Ki Lemah Telos yang kemudian telah berbaring lagi di tempatnya sambil berdesis Aku akan tidur Ki Warono memandang orang yang berbaring itu dengan tajamnya Bagaimanapun juga Ia menganggap bahwa alas penyerahan korban itu Merupakan tempat yang dihormatinya selama ini Karena itu ketika ia melihat orang yang berbaring di atasnya Maka terasa jantungnya berdegup lebih cepat Ki Pandi yang melihat sikap Ki Warono itu pun berkata Bukankah tempat itu tidak berguna lagi bagimu dan bagi orang-orang yang telah meninggalkan padipokan Ki Warono menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia tidak menjawab Ia sadar bahwa kedudukannya dalam keadaan guncang Ia memerlukan orang-orang yang berilmu tinggi untuk menolongnya Pada saat Ki Warono sedang termangu-mangu Maka terdengar Ki Pandi itu pun berkata Ki Warono silahkan duduk Aku akan memperkenalkan kawan-kawanku ini Ki Warono pun kemudian duduk di antara orang-orang tua itu Dua orang yang datang bersamanya Dengan ragu-ragu duduk pula bersama mereka Ki Pandi pun kemudian telah memperkenalkan kawan-kawannya Kepada Ki Warono Termasuk Ki Lemah Telos Yang berbaring di alas penyerahan korban itu Ki Warono mengangguk hormat kepada mereka Sambil berkata Terima kasih atas perhatian kisah anak terhadap Padipokan kami Kami ingin melihat Padipokan itu berubah Berkata Ki Ajar Panguan Hendaknya yang memancar dari Padipokan itu Bukan awan yang hitam Tetapi cahaya yang bening dalam arti yang sebenarnya Bukan beningnya Ki Aibanyu bening Ki Warono mengangguk-angguk Katanya Mudah-mudahan Kami pun sempat mendapatkan cahaya yang bening itu Kenapa tidak Berbanyaki Ajar Panguan Kami terusir dari Padipokan itu Perjuangan untuk mendapatkan kembali tentu akan menelan korban Jika korban itu aku sendiri Maka aku tidak akan pernah mendapatkan apa yang Ki Ajar katakan cahaya yang bening itu Tetapi bahwa kau mendambakannya Itu adalah satu langkah awal yang diperhitungkan Jangan cemas Kami akan bersamamu Ki Warono mengangguk-angguk Sementara itu Ki Pandipun bertanya Ki Warono hanya bertiga Tidak Yang lain nanti akan menyusul Kami melarikan diri dari Padipokan dengan arah yang berbeda-beda Untuk menghindari kemungkinan yang paling buruk Jawab Ki Warono Apakah mereka juga akan datang ke sanggar ini Iya Mereka akan datang ke sanggar ini Sebelum kita berbicara dengan orang-orang Padukuhan Sebenarnya lah Bahwa beberapa saat kemudian Beberapa orang telah berdatangan Mereka nampak letih dan kotor Beberapa orang di antara mereka telah terluka Bahkan ada yang terluka selama mereka berlari meninggalkan Padipokan Karena kuku-kuku baja burung-burung elang Yang menyerang mereka dari udara Ternyata orang-orang yang sependapat dengan Ki Warono itu Terhitung cukup banyak Menjelang senda Di sanggar yang tidak terlalu luas itu Telah bertebaran orang-orang yang telah melarikan diri dari Padipokan Ada di antara mereka yang berbaring di atas rumputan Ada yang sedang merawat luka-lukanya Dan ada pula yang duduk-duduk saja sambil terpekur Ki Warono lah yang kemudian memberitahukan kepada orang-orang yang sejalan dengan sikapnya itu Siapakah orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal itu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton